Jilid 28. Setelah Koan San Buat membunuh 2300, saking keletihan tangan terasa susah digerakkan lagi, sementara Choa Sin sudah berganti 45 ekor, selama ini ia berkutat terus dengan Jin Kau. Gerak-gerik Jin Kau tampak tidak segesit dan selincah tadi, namun ia masih begitu besar geirahnya, begitulah saking miler ia menubruk dan berusaha terus mendesak maju, namun setiap kali tentu kena digempur terpental mundur oleh pukulan Choa Sin. Terpaksa Koan San Buat beah henti istirahat, namun Choa Sin tidak memberi kesempatan padanya, dengan penuh kebencian matanya melotot dan beringas, serunya mendesak. Anak muda, jangan berhenti, bencana ini kaulah yang menimbulkan. Akulah yang kena getahnya, kalau kau tidak lekas bekerja mati-matian, aku pun boleh cuci tangan, Koan San Buat naik pitam, serunya gusar. Makhluk ini adalah peliharaanmu, tapi aku tidak suruh kau menguntungi lehernya, sampai dia meninggalkan badan kasarnya menggunakan dia kau hendak bunuh aku. Masakah aku harus mandah terima kematian begitu saja, Kentut Maki Choa Sin tertawa, aku mengurungnya di dalam kamar, toh bukan aku yang memaksa kau masuk, saya umpama kau terbunuh oleh dia, kau salah sendiri, Koan San Buat melengat, serunya kau berbuat tidak senonoh kepada lingkoh. Bagaimana aku bisa tidak turut campur, apa benar kau mampu mengurusnya? Kalau bukan aku sendiri yang membatalkan niatku, budak kecil itu sejak tadi sudah menjadi korban, tahu musih hanya main gagah-gagahan dan main jempolan, Kebanyakan urusan cuma mencelakai jiwa orang melulu, tersumbat mulut Koan San Buat, sekian lama ia tidak mampu bersuara lagi. Namun Choa Sin tidak memberi hati, katanya lebih lanjut sambil tertawa dingin kalau toh kau hendak menjadi pendekar menolong yang lemah menumpas yang jahat, Sekarang justru bukan saatnya kau istirahat men malas-malasan, mesti lelah sampai mati juga setimpal, karena pekerjaanmu ini menyangkut laksaan jiwa insan hidup, Kalau sampai makhluk keparat ini keluar, adalah kesalahanmu seorang, meski aku memelihara binatang ganas ini, kalau kau tidak banyak urusan, dia tentu tidak akan sembelarang melukai orang. Benak Koan San Buat bergelora penuh amarah, namun sepatah kata pun tidak mampu diucapkannya. Sesosok bayangan berkelebat di mulut lubang, ternyata lingkoh sedang menyelingap masuk, segera ia berkata dingin. Choa Sin, kau salah. Kalau Koan Kong Cu tidak berbuat kesalahannya itu, jen kau peliharanmu ini pun tidak akan lepas menjadi incaran Cialing Im untuk memperalatnya. Ketahuilah sejak mula mereka sudah mengatur segala sesuatunya dengan sempurna, kau membual apa sentak Choa Sin gusar. Sedikitpun aku tidak membual, pengetahuan Tio Hun Chu mengenai jen kau jauh lebih banyak dari kau, rencana mereka semula adalah menggunakan jen kau itu untuk menundukkan kau cuma persiapannya saja yang terlambat, dan belum lagi mereka sempat bekerja ke An Kong Chu sudah bergerak lebih dulu, Choa Sin tertegun, tanyanya heran. Mereka mampu mengekal makhluk keparat ini tidak salah menggunakan kel apa daun jatuh kembali ke akarnya, sudah tentu menggunakan kelongsong telurnya yang keras waktu dia dilahirkan dulu, konon kabarnya kelongsong telurnya itu bila dibubuk lembut ditebarkan di atas badannya, dia pasti bisa menjadi jinak Choa Sin terbahak-bahak, serunya hal itu aku pun sudah tahu, tapi kelongsong telurnya itu jauh lebih keras dari besi baja, dibakar 2000 tahun dalam bara api juga tidak akan terbakar menjadi abu, terserah kau mau percaya, aku tidak ngapusi kau, sekarang Tio Hun Chu sedang menggunakan tungku raksasa untuk membakar kelongsong telur itu, malah sebentar lagi, bakal selesai, waktu aku datang, kelongsong itu tinggal sedikit lagi, karuan berubah air muka Choa Sin, cepat ia bertanya, Apa benar? Kera bagaimana dia bekerja mana aku tahu, yang terang dia sudah menyelesaikan kerjaannya dengan baik, berubah pulai air muka Choa Sin, serunya hal itu tidak boleh terjadi, aku harus segera mencegah usahanya itu, sembari bicara ia lempar ular di tangannya terus menerjang ke mulut lubang, cepat jin kau menyongsong lemparan itu terus membuka mulut dan menggigit kepalanya sampai putus menghisap racunnya dengan lahapnya, setelah memuntahkan kepalanya, ia mengejar rekor yang lain pula. Baru saja Koan San buat bergerak hendak merintang, lingkoh sudah menarikannya. Koan Kong Chu, kau tidak akan mampu merintangi dia. Luekangmu jauh tidak ungkulan dibanding Choa Sin, lalu bagaimana baikannya tidak care apapun, malah kau harus cepat mengundurkan diri bila jin kau sudah kenyang menghisap racun, untuk mudur kau pun sudah terlambat, tidak sahut Koan San buat menggeleng, binatang ganas ini betapapun tidak bisa dibiarkan hidup, bila terjatuh ke tangan Cialing Im, akibatnya bakal lebih celaka, lebih baik terjatuh ke tangan Cialing Im daripada dia berterbangan kemana-mana mencelakai orang-orang tidak berdosa, paling tidak keganasannya masih ada orang yang bisa mengendalikan, tidak akan sembarang menerbang dan menerjang. Tapi bila Cialing Im memiliki binatang ganas pembunuh orang dan malang melintang bersi Maharaja, siapa pula yang kuasa mengendalikan dia? Apakah benar Tio Hun Chu membakar kelongsongan kura-kura itu benar? Cialing Im menyoreng pedang sedang berjaga di pinggiran, aku ingin mengganggu dan menggagalkan usaha mereka tapi aku kewalahan, dan lagi aku sendiri ragu-ragu untuk mengganggu karena aku tidak bisa berbuat dosa, di saat mereka bercakap-cakap inilah beruntun jenka sudah menghisap puluhan racun ular, semangatnya terbangkit gerak-geriknya semakin lincah dan gesit. Gerak terbangnya pun menjadi cepat sekali gigit satu ekor, segampang orang makan kuaci saja. Lama-kelamaan Kuansan buat menjadi merinding dan mencelos hatinya. Lingkoh pun amat terihatin, serunya. Kau sudah lihai belum? Betapa hebat puwekang Coa Sin, sedikitpun ia tidak kuasa menundukan, kalau dia betul-betul kehilangan belanggu yang mengekang dirinya, dapatlah kau bayangkan akibatnya kalau sejak mula tahu begini akibatnya aku lebih suka disembur oleh hawa beracun dari mulutnya demikian ujar Kuansan buat kelegetun. Tiada gunanya, bila kau mampus hanya sia-sia belaka, setelah Cialing Im gagal menggunakan ilmu sihirnya untuk mempengarungi Coa Sin, langkah selanjutnya adalah menggunakan rencana ini, Kuansan buat menerawang sebentar, lalu bertanya, apakah Engpan masih bergebrak dengan Loh Yeuhu di luar tidak? Waktu aku masuk kemari, bayangan seorang pun tidak kulihat, aku punya akal, mari lekas kita keluar, bergegasia serat Lingkoh menerjang keluar dari mulut sarang yang kecil itu. Engpan dan Loh Yeuhu memang tidak kelihatan lagi diapun. Tidak sempat pikirkan mereka. Lekasia berkata kepada Lingkoh, Lekas kau bantu aku menutup rapat lubang ini, tiada gunanya, orang lain masih membukanya lagi. Adakah Caroline untuk menggugurkan Lamping Gunung ini? Lingkoh berpikir sebentar, mendadak berkata, Tidak bisa. Tapi aku punya Caroline, kita bisa naik ke puncak sana, di mana ada lubang angin dari sana. Kita memasukkan bahan belerang sebanyak mungkin. Marilah kita sumbat dulu lubang ini, baru memasukkan belerang dan membakarnya. Habis perkara mungkin jin kau bisa terbakar mampus. Cuma kita bekerja cepat, Ko An San Buat tidak berani beraya lagi. Lekasia salurkan tenaga terus menggempur mulut lubang, namun batu-batu gunung di sini amat keras, hanya sebagian kecil saja yang runtuh. Lingkoh menjadi gugup. Teriaknya, Kero itu mana bisa? Biasanya Co Asin menggunakan sebuah batu besar untuk menyumbat lubang ini. Tuh di sana, mari kita kerjasama, mungkin kuat memindahkannya kemari, tampak oleh Ko An San Buat bentuk batu dan besarnya memang tepat dan pas menyumbat mulut lubang ini, cuma terlalu tebal mungkin beratnya adalah kesaan kati, maka sedikit pun tidak terpikir olehnya. Biasanya ia menggunakan senjata peninggalan garunya yang beratnya ribuan kati, maka ia percaya di dalam dunia ini dalam adu tenaga tiada seorang pun yang akan kuasa menandingi dirinya. Maka meski mendengar seruan lingkoh ia berusaha menggeser batu itu, namun sedikit pun tidak bergeming. Di saat napasnya sudah ngos-ngosan dengan muka merah padam, lekas lingkoh maju membantu, kedua tangannya ikut mendorong dari sisi yang lain, untunglah batu bisa bergeser sedikit. Begitulah dengan kerja sama meski, makan tenaga dan waktu akhirnya mereka bisa juga menutup lubang dengan batu besar itu. Lingkoh menarik napas serta berkata tertawa. Sungguh berat batu ini perlu dua orang baru mampu menggesernya, Cho Asin hanya seorang diri saja sudah bisa melakukannya, kekuatan raksasanya memang tiada bandingannya keansan buat menghela napas pelan-pelan, katanya. Lingkoh, tidak usah menyinggung Cho Asin, kenyataan kau lebih kuat dari aku melihat sikap orang yang mendeluh dan malu, cepat lingkoh menjelaskan. Koan Kongcu, di bawah bimbingan Cho Asin, dan petunjuknya sekarang aku kira-kira mampu mengguakan tenaga sampai lima ribuan kati, baru itu berat laksaan kati, meski kita harus kerjasama baru bisa menggesernya, dihitung-hitung tenagamu masih jauh lebih besar, kenapa kau bicara begitu sungkan dan merendah aku hanya menyesal pada diriku sendiri bahwa kau bisa lebih kuat dari aku, sudah tentu aku harus senang kekuatan seseorang tidak bisa dijadikan pertanda, kau tidak usah senang bagi diriku dan tidak perlu menyesal pada diri sendiri. Masih perlu manjat ke puncak marilah sudah tentu harus ke sana. Hal ini justru paling penting, kukirakah sudah lupa, saya umpama tenagaku memang lebih kuat dari kau, tidak perlu kau harus menyesal sedemikian rupa, tujuanmu kemarikan bukan hendak men gagah-gagahan dan menang sendiri, bukan kata-katanya laksana obat mujarab, dan telak menusuk lubuk hati koansan buat, seketika pikiran jadi jernih dan terang. Bersama lingkuh mereka berlompatan terbang naik ke atas lereng gunung, terus menuju ke sebelah bangunan rumah kecil di atas sana. Di dalam rumah batu ini ternyata, banyak benar ada disimpan bahan-bahan belerang yang tidak terhitung banyaknya yang gampang dibakar. Di tengah-tengah rumah batu itu ada sebuah lubang jendela yang menembus ke bawah, itulah lubang angin yang dimaksud, lubang itu menembus ke bawah dan bisa melihat keadaan sarang ular. Jin kau masih mengejar ular-ular dan menghisap racunnya tanpa merasakan capai dan kekenyangan. Urusan tidak boleh main lambat-lambat tepat mereka melemparkan belerang-belerang yang tersedia di bawah lubang, setelah cukup banyak mereka mengumpulkan kayu bakar serta menyumbatnya terus dilempar ke bawah. Begitu terjilat api belerang lantas terbakar, di mana bara apinya mengeluarkan asap biru menyala, ular-ular di mana berlarian saling terjang, sekejap saja kira-kira ada setengahnya sudah putus nyawanya. Sisa lain yang masih hidup sama berebutan menyingkir ke pinggir sambil mendesis dan bersuara ribut, bila bata hati belerang itu merambat keempat penjuru, tentu mereka pun menunggu giliran belaka. Mau tidak mau keansan buat merasa sedih dan tidak tega pula. Ular beracun memang pantas dibunuh, namun dengan care pembakaran sekaligus dengan sedemikian banyaknya, seolah-olah care ini terlalu kejam. Melihat mimik wajah lingkoh pun dapat merasakan kerawanan hati orang. Katanya dengan tertawa. Koan Kongcu, kau tidak usah bersedih, ular dalam sarang yang penuh ini, seumpama tidak kita bunuh dengan membakarnya, akhirnya toh akan dibakar orang lain. Ketahuilah simpanan belerang di sini adalah Cialing In yang membawanya, dia yang membawa kemari. Untuk apa dia membawa sedemikian banyak menurut anggapan Cialing In semula pasti dia berhasil mengundang Coa Sin keluar, lalu dikatakan ular sedemikian. Banyak ini tiada gunanya lagi, dia sulit untuk melenyapkannya semua. Semula Coa Sin sendiri pun sudah setuju, lantas kenapa mereka tidak segera turun tangan lantaran Cialing In salah langkah dia hendak menlicik. Di saat Coa Sin menjalani operasi dia hendak menggunakan ilmu sihirnya mempengaruhi pikiran Coa Sin, alhasil tipu dayanya ini gagal karena kenangan oleh Coa Sin. Bukankah Coa Sin tadi bilang bahwa mereka sudah teringkus dan terkurung dalam sarang ular di bawah ini memang benar, namun dia hanya membekuk Cialing Im dan Loh Ye Uhu dua orang masih ada Tio Hun Chu tidak ikut terkurung, tentu dialah yang lepas mereka keluar saat mana ular-ular di dalam sarang di bawah ada sudah banyak yang mampus, hanya Jin Kau masih dengan semangat menyala-nyala menerjang kian kemari. Mengejar dan membunuh serta menghisap racun mereka. Tampak oleh Coan San Buat di pojokan sana masih ada beberapa bongkah belerang besar, ia hendak mengangkatnya dan dilempar ke bawah untuk menambah bara api. Segera ia membakar mampus Jin Kau sekalian, namun Lingkoh dengan tegas menjegahnya. Segera ia menyumbat beberapa bongkah belerang di antaranya di dalam kamar batu itu, namun tidak dilemparkan ke bawah. Baru saja Coan San Buat tidak habis mengerti, Lingkoh sudah menjemput sebuah di antaranya dan dipegangi. Lama-kelama Anjin Kau merasa kepanasan dan pengap oleh bara belerang itu, akhirnya tak tertahankan lagi, mendadak ia menggetah rekornya yang panjang, badannya lantas meluncur ke atas menerjang ke arah lubang angin di atas ini. Keruan mencelos hati Coan San Buat lekas ia lontar pukulan deras untuk menutup lubang menghalang-halangi, tapi gerakan Lingkoh lebih cepat lagi, belerang besar yang menyala itu di tangannya itu lekas ia sumbatkan ke lubang angin. Terpaksa Jin Kail terdesak mundur pula oleh bara belerang, segera mulutnya menyeringai seram mengeluarkan suara aneh, sikapnya sungguh amat mengerikan. Serta bertakuan San Buat berseru memuji. Kiranya kau sudah memikirkan kera yang baik ini, sungguh cerdik kau belum tentu Jin Kau takut api, namun bau belerang punya kasihan untuk memusnahkan racun ular, maka sementara masih bisa merintangi dia, kalau tidak tamparan pukulanku tidak mungkin kuat membendung terjangannya ke An San Buat. Tidak banyak bicara lagi, dijemputnya sebuah belerang besar terus dilempar ke dalam sasarannya. Kebetulan adalah tempat yang belum terbakar, Jin Kau terdesak untuk melompat ke sana-sini. Melihat orang masih hendak menimpukan belerang lagi, lekas lingkoh mencegah ke An Kong Chu, perangai makhluk ini cukup sabar dan tahan uji, sisa belerang tidak banyak lagi, jangan kau terlalu boros, yang terpening kita harus menjaganya upaya tidak melarkan diri. Ke An Sao Buat mengerut alis, ujarnya. Bukankah lebih baik melenyapkannya secepat mungkin? Jin Jangan, bila tidak mampu membunuhnya dan tidak kuasa menghalangi dia melarikan diri. Bukankah lebih celaka? Apa gunanya cepat-cepat kalau tidak membawa hasilnya? Biarlah kita tunggu saja kalau dia sudah kelelahan dan semaput karena pegal. dihitung sisa belerang yang ada, menurut perhitungan ke An San Kuat paling lama malah kuat bertahan satu jam lamanya, maka ia tidak berani terlalu boros lagi. Dari lubang angin itu ia dapat melihat Jin Kau di sebelah bawah sedang terjang sana-terjang sini, gerak-geriknya sudah tidak selincah. Tadi kalau kepanasan dan diuap lagi satu jam mungkin sudah dibereskan. Maka timbulah semangatnya katanya senang. Jika Jin Kau dapat dibunuh, Tia Ling Im tidak akan mampu mengekang Coa Sin lagi malah dia mengikat permusuhan dengan Coa Sin yang merupakan lawan tangluh. Memang setimpal dengan perbuataannya, sebalikannya Ling Kau tidak sependapat, katanya. Apakah Kau sendiri tidak takut sama Coa Sin? Bukan mustahil dia lebih jahat dari Tia Ling Im Kuan San Buat Melongo, ujarnya. Rasanya belum tentu tindak tanduk Coa Sin sedikit masih kenal prikemanusiaan, kukira sulit dikatakan, sejak lama ia menetap di tempat pengasingan, tidak pernah bergaul dengan halayak ramai, tindak tanduk selalu menuruti kemauan hatinya. Cukup asal ada seseorang dapat mempengaruhi pikirannya maka dia bisa merubah sikap dan menuruti yang lebih matang. Lalu siapa yang mampu mempengaruhinya kesempatan orang-orang jahat jauh lebih banyak dari orang-orang bijaksana, karena perbuatan jahat yang membawa dosa hakikatnya jauh lebih gampang dilakukan dan lebih menyenangkan, maka dosa-dosa di alam baka ini sulitlah diberantas ke An San Buat Menggeleng, ujarnya dosa hanya bisa dikecap sementara saja, adalah kemenangan bagi seorang yang bajik adalah kehormatan yang tidak akan luntur. Abadi sepanjang masa maka sesat tidak lebih unggul dari kelurusan atau kemurnian, keadilan akan selalu bisa ditegakkan, teorimu ini boleh kau uraikan kepada orang lain, Jangan kau lupa kondisi Coa Sin yang bara saja kembali normal dari dunia setengah binatangnya, di dalam sanubarinya. Bakal kesenangan yang berfoya-foya mungkin jauh lebih besar dari kenormalan tanda seru. Koa An San Buat jadi gelisah, mendadak dilihatnya mini muka Lingkoh menampilkan perasaan yang aneh, seketika tergerak hatinya, cepat ia berkata, Lingkoh, soal ini hanya kau seorang yang mampu menunaikannya Lingkoh menghela nafas katanya. Kenapa, harus diriku yang melakukannya hanya kau yang punya pengaruh paling mendalam terhadap Coa Sin Lingkoh, berlinang air mata Lingkoh, katanya terisak mungkin aku dia menuntunnya ke jalan benar, namun pengorbananku teramat besar, selama hidupku aku harus mendatangi orang aneh ini, tiada kehidupan sendiri yang bahagia. Kemudian orang itu jika dia terpengaruh oleh perbuatan jahat, mungkin dia bisa jadi lebih jahat, maka seluruh dunia bakal tidak aman lagi, memang hal itu perlu suatu pemikiran, Lingkoh. Aku tahu pengorbananmu teramat besar dan suci, tapi manusia hidup di alam semeta ini bukan untuk diri sendiri, ku kira kau paham akan pengertian ini, aku tidak paham. Sejak kecil aku diasur oleh Lingkoh, pendidikan yang ku terima di Busan, tidak pernah ada pelajaran yang mengharuskan aku hidup untuk dan bagi siapa, Coa An San Buat Kelisah, katanya membujuk. Kenapa kau tidak mengerti? Seperti Lingkoh dan buruku, semula mereka bisa saja hidup tanpa segala gangguan tapi demi menindas ambisi Cialing Im, mereka, Lingkoh mendengar kepala, katanya tegas mereka toh tidak mendirikan pahala, di saat urusan mencapai saat yang paling genting, sebalikannya mereka tinggal ngumpat hidup di pengasingan di tempat lorong. Itulah karena mereka belum mampu untuk mengendalikan Cialing Im, maka harus menunggu setian lamanya, sampai pada waktu aku bisa menanggulangi tugas berat ini, baru mereka mundur dan mengasingkan diri. Jikalau mereka mencari hidupnya sendiri, sejak lama sudah bisa tinggal pergi tanpa mengurus tugas-tugas ini di Lyong Hwa Hwa, kenapa pula harus mandah diserang penyakit rindu pada tempat yang sedemikian jauh dengan hidup merana, meski mereka menderita akhirnya toh menemukan akibat dari imbalannya. Kalau aku ikut Coasin, sepanjang masa ini, aku harus hidup dalam kesengsaraan, akibat apa yang harus ku terima berkata Kuansan Buat Sungguh. Akibatnya bakal menjadi mendapat kehormatan dan sanjungan puji insan hidup di seluruh jagad kau kelanakangung tanpa hiraukan mati hidup, apakah tujuanmu juga hanya itu-itu saja Kuansan Buat tertawa getir, ujarnya aku sendiri tidak berani punya harapan seperti itu, karena aku sadar tenaga dan kemampuanku amat terbatas, masakah setimpal mendapat kehormatan yang begitu tinggi dari kalayak ramai, aku hanya bermodal dengan tekat hatiku, melakukan apa saja yang kuanggap pantas, baklah akhirnya lingkoh berkata setelah melongo sebentar, sedapat mungkin aku akan mendekati Coasin, akan kukasihkan untuk mempengaruhi dia, supaya dia tidak diperalat oleh manusia-manusia durjana. Tapi aku bekerja bukan demi orang lain, hanya untuk kau, demi aku tanya Kuansan Buat Melengat. Ya, demi kau. Waktu di kamar betul hampir saja aku diperkosa oleh Coasin, kau pernah berlaku begitu nekat menempuh bahaya hendak menolong aku untuk membalas budi kebaikanmu ini, aku tidak bisa menolak segala. Permintaanmu, Coasin amat benci dan dendam terhadap kau, jikalau sampai kena dipengaruhi orang lain, tindakan pertama yang dia lakukan pasti membunuh kau. Aku harus menghalang-halangi perbuatannya belum lagi Kuansan Buat Bicara Lebih Lanjut, terdengar suara ribut-ribut di bawah gunung, pertama-tama terdengar suara Coasin yang berteriak gugup celaka. Kenapa lubang ini tersumbat? Tercium bau belerang lagi, selanjutnya terdengar lagi jeritan kengpan. Selaka dua belas, Coan To'ako dan Lingkoh masih ada di dalam, begitu batu penyumbat dipindahkan dan terbuka, Jin Kau yang sudah berteletelah setengah sekarat itu mendadak menegakkan ekornya terus menerjang keluar. Hal ini terjadi sangat cepat, Coan San Buat tidak keburu berseru mencegah. Waktu kean delapan anggot dan lingkoh buru-buru turun tiba di bawah gunung, seketika mereka sama menjublek dihadapi situasi di depan metu ini, karena di sini hadir seorang yang benar-benar di luar dugaan mereka. Keadaan Coasin tidak berubah, cuma sekarang menggunakan celana pendek yang terbuat dari kulitular. Keadaannya memang enak dipandang daripada sebelumnya, sementara Chialing Im dan Loh Yeuhu menjublek juga di sebelah samping sana. Keng Pan terlihat sedang menerobos keluar dari sarang ular, pakaian putihnya berlepotan kocoran hitam dan hanya sekilas pandang melihat Coan San Buat dan lingkoh tidak kurang sesuatu apa seketika ia berjingkrak kegirangan, serunya Coan To'ato. Kukirakah sudah binasa terbakar di dalam, dengan mendelik Chiasin mengawasi lingkoh, tapi kedua orang ini sedikit pun tidak memperlihatkan reaksi apa-apa perhatian mereka sama tertuju seorang yang lain. Halaman 30 M31 gak ada. Ia tangannya memukul batu besar untuk menyambur lubang itu, luekangnya memang amat mengejutkan, batu besar berat laksanakati seketika kena dipukulnya pecah menjadi beberapa potong. Li Uih Yeu malah terloroh-loroh kesenangan ujarnya. Bagus sekali pukulah amu. Dengan seorang tokoh selihai ini, tidak perlu aku takut manusia di seluruh kolong langit ini tidak tergengam dalam telapak tanganku. Selanjutnya aku bisa berbuat apa saja menurut keinginan hatiku, tidak akan ada orang yang bisa merintangiku lagi, jangan tak kabur, semprot Coa Sin Gusar, seekor Jin Kau memangnya bisa berbuat apa terhadap Kuli Uih Yeu mencobanya. Menyeringai. Ejeknya. Apa. Kau. In. Labrak dia sembari memberi abad-abad tangannya segera terangkat, Jin K segera terbang mumbul ke tengah udara. Dengan mengerahkan setaker tenaga Coa Sin menyongsong ke atas menghantam ke muka Jin Kau, namun pukulan maha dasyat itu sedikit pun tidak membawa pengaruh terhadap Jin Kau. Uutau-utau Jin Kau hinggap di atas pundakannya, di mana kedua pipinya melembung terang di ahendak menyemburkan hawa beracunnya, karuan Coa Sin tersirap darahnya, lekas ya ajukan tangannya, menutupi muka dan hendak menangkis. Liku Iih Yeu bertahan. Terloroh. Loroh. Serunya. Dapatkah. Kau. Pucat pasi muka Coa Sin terpaksa ia turunkan kedua tangannya, ia insaf akan kelihayan binatang ganas ini, di dalam sarang ular dia sudah menghisap anti racun yang diperlukan. Sehingga dia laksana hari maut tumbuh sayap, tiada sesuatu benda yang mampu melukainya. Kau usah takut cemoloh Iih Yeu tertawa, aku tidak menghendaki kau binasa. Halaman 34 dan 35 magak adakan sudah lama pula ku pikirkan, sudah lama kau pikirkan, tanya Coa Sin tidak percaya, untuk dapat menjinakan dan terima menghamba kepada ku kau hanya menggunakan abu dari kelongsongnya itu baru bisa berhasil. Kukira kalian tidak akan memberi sepakat tindakan ini sebelumnya. Bukan Coa Sin ku katakan pengetahuanmu memang terlalu cetek demikian cemoloh Iih Yeu, kecuali kelongsong kura-kura itu, masih ada sebuah benda lain yang manfaatnya jauh lebih besar, yaitu yang sudah ku gunakan untuk menaklukan dan mencinakan Jin kau tadi, apakah itu? tanya Coa Sin tertegun. Tidak menjadi soal, sekarang ku beritahu kepada kau, waktu kau pertama kali memelihara Jin kau ini, kau lupa menyimpan barang pusaka itu, Coa Sin memeras otak dan berpikir, akhirnya, dia berkata menggeleng. Aku masih punya barang pusaka, Li Uih Yeu terloroh-loroh lagi, ujarnya. Bahwa abu dari kelongsongan kura-kura itu bisa menundukkan Jin kau, yang penting karena kelongsongan kura-kura itu adalah modal dari tulang punggung jiwanya, adalah barang pusaka itu sebalikannya adalah sumber dan asal mula jiwanya. Aku tahu sekarang tetiak Coa Sin, maksudmu adalah kelongsongan telurnya setelah dia dilahirkan tidak salah, sahut Li Uih Yeu manggut. Kelongsongan telurnya itu justru merupakan titik tolak dari asal mula jiwanya. Yang murni, binatang kembali ke sarangnya, burung pulang ke pucuk pohon yang lama, kasiat dari kelongsongan telur itu bukankah lebih besar dari kelongsongan kura-kura itu? Apalagi kelongsongan kura-kura itu sendiri teramat keras, dibakar tidak akan luluh. Meski ilmu pengobatan Tio Hun Chu teramat tinggi, juga tidak akan mampu melakukan hal itu, Tia Ling Im segera juga berkata tidak percaya. Lalu bagaimana Tio Hun Chu bisa membakarnya menjadi abu di depan matuh hidungku Coa Sin menindrung? Benar. Waktu aku menyusul ke sana kebetulan kerjaannya selesai, kalian sudah tertipu oleh permainan ilmunya yang bisa mengaburkan pandangan orang, sebetulnya di atas kelongsong kura-kura ia sudah meneteskan semacam obat, obat itu bisa melenyapkan kelongsong kura-kura ini sehingga tidak berbekas lagi, abu yang kalian dapatkan bukan lain hanyalah daging dan isi perutnya yang sudah terbakar hangus, sudah tentu abu itu tidak membawa pengaruh apa-apa terhadap Jin Kau Coa Sin menjublek diam Tia Ling Im pun tertegun melomong. Berkata pula Liu Iyeu, kemarin Tio Hun Chu sudah mendatangi lubang di mana dulu Jin Kau dilahirkan dan mengambil keluar kelongsong telurnya itu. Karena kalian selalu menguntit setiap jejaknya, sehingga ia tidak berkesempatan membakarnya, maka secara diam-diam Jian Coa Kok. Hari ini aku baru kembali dan kebetulan aku masih sempat memburu waktu lalu ia berputar ke arah Koan San Buat serta katanya tersenyum. Dalam hal ini aku harus berterima kasih kepada kau, meski kami punya barang pusaka untuk menaklukkan Jin Kau, tapi tidak kuasa mendekati Jin Kau, karena Coa Sin sendiri menjaganya begitu ketat. Tabasan pedangmu justru telan membantu banyak pada kami. Koan San Kuat mendengus, katanya. Ku harap kau menaklukkan Jin Kau dan memeliharanya baik-baik, jangan kau memperalat dia untuk mencelakai jiwa manusia, kalau tidak aku tidak akan memberi ampun kepada kau Liu Iyieu menyeringai dingin, jengeknya. Mati hidupmu sendiri sekarang berada di tanganku, masih kau sembarang, kau tahu cukup aku memberi perintah saja, tulang belulangmu pun tidak akan tersisa lagi, tegak alis Koan San Buat, baru saja ia hendak mengumbar amarah, Liu Iyieu sudah menghela nafas dan berkata, tapi legakan saja hatimu, aku tidak akan membunuh kau, malah karena permintaan Tio Hunca, dia berpikir demi masa depan putrinya, Tio Cheng Cheng Si nona cilik itu sudah hamat kepincut terhadap kau, tapi bila dia sudah tahu bahwa kau sudah setuju memperistri Coaki, mungkin keadaanmu sekarang tidak senak dulu. Koan San Buat melenggong, Liu Iyieu segera menambahkan. Maka aku katakan demi keselamatan pribadimu, lebih baik kau berpisah dengan Kang Pan, berubah air muka Kang Pan, serunya dengan sedih. Koan to aku, kau tidak akan meninggalkan aku, bukan Koan San Buat menariknya, lebih dekat katanya tidak akan terjadi. Kalau toh mereka sudah tahu kau adalah calon istriku, masakah aku berpeluk tangan tanpa melindungi keselamatanmu. Legakan saja, mati hidup kita tetap bersama Kang Pan amat terhibur dan tersenyum bahagia. Adalah meringas muka Liu Iyieu bentaknya. Koan San Buat, kau tidak ingin hidup Liu Iyieu. Mungkin hanya maksud hatimu sendiri belaka. Menurut apa yang ku ketahui Tio Cheng Cheng adalah seorang gadis jujur pulos dan bajik, tidak mungkin dia punya jalan pikiran yang sesat itu. Semakin beringas muka Liu Iyieu, teriaknya kalap tidak salah, memang maksudku sendiri, kau mau apa? Toa suci berkeputusan menjodohkan aku kepada kau, kau berani menolak mentah-mentah, jikalau lantaran Tio Cheng Cheng bolehlah aku memberi maaf kepada kau. Karena kalian kenal jauh lebih dulu dan dia pun berulang kali pernah menolong jiwamu, tapi Cheng Pan baru saja kau kenal, mana boleh kau memperistri dia, kanto aku memang belum mengetahui aku, tapi dia sudah setuju untuk memperistrikan aku, tak usah kau cerewet, mengandal apa kau hendak menjadi istrinya, masakah aku tidak lebih unggul dari kau Liu Iyieu Kean San Buat menyeringai dingin. Terhadap Nona Cheng Pan kami baru mengikat jodoh dalam pembicaraan tapi karena ucapanmu tidak bisa tidak aku harus mengawininya akan kulihat masakah pernikahan kalian bisa terjadi ancam Liu Iyieu. Kenapa tidak jadi biar sekarang juga aku menikah dengan dia di hadapanmu, lalu ia menghadap orang banyak serta berseru lantang. Para hadirin harap dengar, sejak sekarang, Nona Cheng sudah kuakuin menjadi istirku, ku harap kalian suka menjadi saksi. Meski upacara ini terlalu sederhana, tapi aku percaya pernikahan ini sudah boleh dianggap resmi, dan tekat kami tidak akan berubah, Liu Iyieu segera mengolok-ngolok dengan sindiran tajam. Kiong Hai, Kiong Hai, Ko An San Buat meski di antara kita ada pertikaian yang belum diselesaikan, tapi aku mengharap bisa menyuguhkan arak bahagia kepada kau, benar Chialing Im menimbrung, Ko An San Buat kau bisa mengawini seorang istri sedemikian cantik molek laksana biodadari, aku pun ikut gembira, apalagi aku bisa menjadi saksi di dalam upacara perkawinan yang begini sederhana dan tiada. Keduanya di kolong langit ini, sungguh hatiku amat senang dan ikut bangga, keadaan memang serba menyulitkan, silahkan kau pinjam secawan arak kepada Co Asin, marilah kira rayakan bersama Ko An San Buat melotot dingin kepada mereka, ujarnya. Kebaikan kalian sungguh ku terima dengan setulus hati. Arak kebahagiaan tidak ku persiapkan, tapi pedang ucapan terima kasih justru sudah ku persiapkan, siapa di antara kalian yang suka terima kematian dulu Chialing Im bergelak tertawa, serunya upacara perkawinan baru saja selesai, kau lantas berniat membunuh jomblang, wah terlalu tergesa-gesa kau ini, Ko An San Buat menarik muka dengusnya Chialing Im, tidak usah putar bacot, kau lah yang mengundang aku kemari untuk menentukan mati hidup, marilah bekerja jangan kepalang tanggung lawanlah pedangku ini. meski hari ini adalah waktu yang dijanjikan, sungguh aku pun tidak menduga hari ini merupakan hari bahagiamu juga, bolehlah kita mengganti waktu lain saja tidak usah diubah seru ke An San Buat. Hari ini juga kita harus selesaikan pertikaian ini. Matu Chialing Im menyapu ke arah ke An San Buat katanya. Tidak bisa. Sungguh aku tidak tegak hari ini mengadu jiwa dengan kau, apalagi bila mempelai perempuan sampai menjadi janda. Lebih baik setelah kalian mengecap malam pertama perkawinan bahagia ini baru dilangsungkan pertempuran yang menentukan dari tangan Keng Pan Ku An San Buat merebutu itiap kiam, teriaknya kalau kau tidak tampil ke depan aku tidak sungkan lagi berubah muka liuhi heu, mengangkat tangan memberi aba. Ayolah! Bunuh saja perempuan itu! Jin kau mencelat mumbul ke tengah udara terus menubruk ke arah Keng Pan, lekas ke An San Buat menghadang di sebelah depan pedang terayun kontan ia membaco ke arah Jin kau, lekas Jin kau mengabitkan ekornya panjangnya membelit batang pedang. Keras ekor panjang yang lembut itu tiba-tiba terputus sebagian. Lekas Cho Aki berteriak memperingatkan. Kalau seluruh ekor panjangnya kau kutungi gerak-geriknya akan lebih cepat dan bebas, tak kala itu jauh lebih sulit dihadapi, sekali-kali kau tidak boleh sembarangan, liuhi heu menyeringai dingin ujarnya meski ia membawa ekor panjang, tiada seorang pun yang akan mampu menghadapinya setelah ekornya putus. Sebagian gerak-gerik Jin kau jauh lebih gesit, mencelat mumbu lagi-lagi ia menukik ke arah Keng Pang. Kali ini Kuan San Buat tidak berani melancarkan serangan pedangnya secara teledor. Setelah mengincar tepat sebuah sasaran, secepat kilat mendadak ia menusuk batok kepala bagian belakang Jin kau, tapi belakang punggung Jin kau seakan-akan juga tumbuh mata, di mana ekornya melejit miring, lagi-lagi berhasil menyampok miring pedangnya. Dan karena benturan ini, ekornya lagi-lagi putus sebagian pula, kini tinggal dua kaki lebih panjangnya. Dikala untuk ketiga kalinya dia menubruk ke arah Keng Pang, Keng Pang menjerit ketakutan sambil putar tubuh terus lari terbirik-birik. Jin kau mencelat terbang mengejar dengan kencang, kecepatannya jauh lebih gesit. Maka baru saja Keng Pang lari puluhan langkah, Jin kau sudah mengudak tiba di bakangnya, memuka mulut, terus menyemburkan segulang kabut berbisa, Ko An San buat ketinggalan rada jauh, untuk menolong terang tidak mungkin. Di saat keadaan kritis itu, jelas Keng Pang bakalan melayang. Jiwanya oleh semburan hawa yang berbisa itu, sekonyong-konyong dari samping menerjang datang sesosok bayangan putih menghadang di tengah antara mereka, beruntunglah Keng Pang terhindar dari ancaman lemaut. Adalah bayangan putih itu yang tersembur jatuh oleh hawa beracun itu, bayangan putih itu bukan lain adalah siau giyok, ular kesayangan Keng Pang yang sakti itu. Begitu badannya menyentuh tanah, dengan dekat ia terus menerjang ke arah Jin kau malah. Begitu melihat siau giyok, Jin kau malah menyeringaikan mulutnya dan melelahkan lidah, kelihatannya amat senang, lenyep hasratnya membunuh Keng Pang, sasaran kini dialihkan kepada siau giyok. Tadi Ko An San buat sudah mendengar kelihayan jin kau, dalam hari ia sudah rada juri serta dilihatnya siau giyok ternyata mampu hadapi semprotan hawa beracunnya, tak terduga terasa ia menjerit bagus siau giyok. Lekas kau gigit mampus mahluk ganas ini dalam pada itu, Keng Pang pun menghentikan larinya, dilihatnya jin kau terbang berputar-putar mengelilingi siau giyok, sementara siau giyok menegakkan kepalanya, lidahnya terjulur keluar masuk, mulutnya mendesis garang dan sengit. Lekas Ko An San buat mengejar ke samping keng Pang, tanyanya, apalah yang dikatakan siau giyok seketika keng Pang mengalirkan air metu, terisak sedih. Demi menolong jiwaku siau giyok rela berkorban jiwa apapun yang terjadi, aku tidak akan tinggal pergi meninggalkan dia begini saja, mau mati biarlah kami mati bersama, sembari berkata dia terus menerjang ke arah jin kau, kebetulan jin kau sudah memperoleh suatu kesempatan dan sedang menukik turun menyergap ke perut siau giyok, tidak sempat melawan, tiba-tiba ekor siau giyok menyamber keluar mengubat kedua kaki keng Pan terus disendal pergi sampai keng Pan terpental. Mundur beberapa langkah, sementara dia sendiri secara kebetulan malah bisa terhindar pula dari tubrukan jin kau. Karena tusukannya mengenai tempat kosong jin kau jadi mengamuk, putar haluan ia mengincar kepada keng Pan lagi. Di tengah udara sekonyong-konyong menerjang datang pula sesosok bayangan orang menghadang di hadapan jin kau, tanpa peduli tiga kali tujuh puluh dua kali, membuka mulut jin kau lantas mematuh ke arah orang itu. Tapi lekas orang itu mengayun tangan menaburkan segenggam bubuk abu. Kalau dikatakan memang aneh, begitu jin kau terkena bubuk abu itu, seketika ia menghentikan serangannya, begitu orang itu menjulurkan tangan menggapai kepada jin kau serta memanggilnya dengan suara halus. Kemari, Kau dilarang melukai orang dengan jinak jin kau menurut terbang dan hindap di atas tangan orang itu. Baru sekarang semua melihat jelas orang itu ternyata adalah seorang perempuan yang sedih dan sendiri dirundung kepedihan, dia tak lain tak bukan adalah Tio Cheng Cheng yang dicari ubek-ubekan oleh Kuan San Buat. Pertama-tama Law Yeuhu memburu maju ke arahnya serta berseru. Cheng Cheng, Kenapa kau pun datang kemari? Tio Cheng Cheng mengacungkan tangannya, serta berteriak bengis. Aku larang kau mendekat, kalau tidak dengan kata biarku suruh dia menggigit mampus kau, jin kau sudah bergerak garang siap menerjang, karuan Law Yeuhu menceles hatinya, cepat-cepat dia menghentikan langkahnya, liu ih Yeuhu segera tampil ke depan serunya. Tio Syo Chia, apa yang sedang kau lakukan sekilas Tio Cheng Cheng meliriknya, segera katanya sejak tadi aku sudah tiba, ayah amat khawatir terhadap kau, katanya tentu kau menggunakan jin kau malang melintang melakukan perbuatan tercela, suruh aku menyusul kemari mencegah perbuatanmu, memang tepat jaga dugaan ayah. Aku kan melanggar perjanjian, perempuan ini adalah air muka. Tio Cheng Cheng amat kalem dan sabar katanya. Aku tahu, dia adalah istri kuanto aku, tadi waktu ikatan jodoh mereka kebetulan aku tiba di sini. Untuk tidak mengganggu kalian terpaksa aku menyembunyikan diri. Liu Sian Chu, perbuatanmu memang keterlaluan, kalau toh kami tidak bermusuhan dengan kuanto aku, mana boleh kau mencelakai istrinya liu ih Yeuhu pucat pasi lalu berubah merah padam pula, tiba-tiba ia ulurkan tangan hendak merebut jin kau di tangan Tio Cheng Cheng. Tapi Tio Cheng Cheng menarik muka serta mengancam dengan suara berat Liu Sian Chu. Kau rebut pun tiada gunanya, kadar obat yang ayah berikan kepada kau tidak begitu benar, asal aku hadir di sini, jangan harap jin kau mendengar perintahmu, agaknya liu ih Yeuhu tidak percaya. Tio Cheng Cheng berkata pula selamanya ayah bekerja pasti dengan parhitungan cukup matang, tidak mungkin dia mau menyerahkan seekor binatang ganas seperti jin kau ini padamu, maka lebih baik urungkan saja rencana jahatmu. Beruntun Liu Iyueu sudah manggil dan memberi aba-aba kepada jin kau, namun jin kau tidak perdulikan, terpaksa dengan lesu dan kecewa. Akhirnya ia mundur ke samping, sorot matanya memancarkan gendam kebencian yang menyala-nyala. Baru sekarang Kuan San Buat ada kesempatan maju ke hadapan orang, cuma ia jadi kemekmek, tak tahu apa yang hendak diucapkan. Malah Tio Cheng Cheng bersuara lebih dulu sambil tersenyum getir ke Antoako, aku haturkan selamat pada kau, mempelai mu sungguh amat cantik. Cheng Cheng seru Kuan San Buat gugup dan tersipu-sipu. Kau, kau tak tahu, memang aku tidak tahu, dan sekarang pun tidak perlu tahu, ujar Tio Cheng Cheng mendeluh. Nona ini jauh lebih cantik dari aku, aku ikut ke lembira. Akhirnya kau memperoleh seorang jodoh idaman yang sangat setimpal, Kuan San Buat menjubelek di tempatnya, sepatah kata pun tidak kuasa diucapkan. Tio Cheng Cheng mengacungkan jin kau, lalu menyapu pandangan ke seluruh hadirin, lalu berkata pula kepada Kuan San Buat. Kau anto aku. Jin kau berada di tanganku, kau boleh seratus persen melegakan hatimu, aku tak akan menggunakan dia untuk melakukan kejahatan. Pertikaianmu dengan Cialing Im dan Loh Ye Uhu, aku tidak bisa ikut campur lagi. Tapi Coa Sin dan kau tiada punya permusuhan dendam yang mendalam, aku bisa membatasi dia supaya tidak mempersulit dirimu. Coa Sin sekarang juga kau ikut aku pergi. Coa Sin berdiri menjubelek tidak bergerak dan tidak bersuara. Tio Cheng Cheng segera mengangkat jin kau katanya bengis jika kau tidak mendengar ucapanku, segera akan ku buat kau konyol. Sebetulnya bila kau ikut aku banyak manfaatnya yang bakal kau dapatkan, kedua kaki yang disambungkan ayah di atas badanmu itu sebelumnya sudah dibubungi racun, dalam waktu satu bulan, kau akan menjadi seorang yang lumpuh cacat dan tidak akan bisa berjalan lagi, marilah ku carikan tempat untuk memusnahkan racun itu. Coa Sin berjingkrak murka, makinya. Tio Hun Chu memang keparat, soalnya ayah terpaksa, demikian ujar Tio Cheng 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 Kalem. Ilmu silatmu teramat tinggi, watakmu tidak menentu lagi maka dia harus meninggalkan suatu care supaya dapat menekan segala tindak tandukmu, sekarang aku sudah memperoleh jin kau, cukup berkelebihan menghadapi kau. Maka tidak perlu harus mengganggu gerak gerikmu, sekarang kau mau ikut aku meski Coa Sin tidak memberi jawaban, namun reaksinya terang bahwa dia sudah tunduk dan patuh. Tio Cheng Cheng lalu berkata pula kepada Liu Iyeu, serahkan kembali petang kiamu kepada keanto aku, ikut aku meninggal tempat ini ternyata Liu Iyeu tidak berani membangkang, menurunkan pedang yang tersanggul di belakang punggungnya terus dilempar ke depan kaki Coan San Guat, adalah Tio Cheng Cheng yang membungkuk tubuh menjemputnya dan diserahkan kepada Coan San Guat, katanya. Coan to aku, aku harus pergi. Ayah berkeputusan kembali ke padang pasir di Tian San lagi bersama aku, kalau ada waktu ku harap kalian suami istri bermain ke sana, habis berkata dengan sorot matanya ia suruh Liu Iyeu dan Coa Sin pergi, begitulah mereka mengintil di belakangnya, Lao Iyeu juga hendak ikut, segera Tio Cheng Cheng membentak dengan dengis, orang si Lao. Apakah belum cukup kau mempersulih aku? Ku peringatkan yang terakhir kepada kau, jangan sekali lagi kau terlihat olahku, kalau tidak aku tidak kenal kasihan lagi kepada kau. Lao Iyeu menghentikan langkahnya dengan lesu dan putus asa, sebetulnya Coan San Guat hendak bicara beberapa patah kata kepadanya, tapi mendadak ia berkeputusan tidak bicara saja, melolos pegang kiam ia tentang Cialing Im. Sekarang tibalah saatnya menyelesaikan urusan kita, agaknya Cialing Im tidak menduga bahwa situasi bakal berubah sedemikian rupa, setelah terlonggong sekian saat baru ia menyeringai ringin, katanya. Coan San Guat, selamanya nasibmu agaknya selalu beruntung, Sudah kuperas otak dengan berbagai daya upaya namun nasibmu masih juga kau lebih unggul, naga-naganya untuk membunuhmu memang bukan soal gampang. Dengan memicinkan matu dan air muka membeku bengis lah Yeuhu membalik badan katanya penuh kebencian. Untuk membunuh hanjing kurap ini segampang mengangkat tangan belaka, waktu dinggero taisan sebetulnya aku sudah bisa membunuhnya, gara-gara mu memancingnya kemari hendak mempamerkan tipu musliat segala, lolote, ujar Cialing Im tersenyum. Tujuan kita bukan hanya membunuh dia lantas urusan selesai, kau masih harus merebut Tio Cheng Cheng yang molek itu, sedang aku hanya ingin membuat Tian Moka sebagai kumpulan terbesar yang menguasai bulim merajai dunia, maka bila harus memikirkan urusan kelanjutannya, umpamanya kalau Cho Asin tidak dibereskan, kau dan aku tidak akan tidurnya, kau terlalu mengagulkan dirimu sebagai cerdik cendetia dengan berbagai akal musliat, selamanya tidak pernah gagal segala. Bagaimana buktinya sekarang denguslah Yeuhu? Cialing Im tertawa getir, katanya. Dalam hal ini tidak bisa salahkan aku, yang terang rencanaku sudah sukses, soalnya kita terlalu percaya akan obrolan Tio Hun Chu, sehingga begitu mudah ditipu mentah-mentah olehnya aku tidak peduli segala tetek bengek itu, serulah Yeuhu, yang terang aku tidak bisa memiliki Tio Cheng Cheng, maka tujuanku terakhir hanyalah membunuh anjing kurap ini, Cialing Im menyeringai sadis, katanya membakar. Benar, menurut gelagat sekarang hal ini merupakan urusan yang terpenting bagi kita lote, perlukah aku membantu kau tidak perlu, aku sendiri sudah lebih cukup aku percaya memang kau sendiri sudah cukup dulu aku dikalahkan dia karena ketajaman pedang tidak sebanding, sekarang kita sama membekal dua pedang pusaka yang terunggul di antara ngauh ikiam perduli siapa, kita tidak perlu gentar dan pasti gampang membunuhnya lolote, dendam. Kesumat kalian jauh lebih mendalam terpaksa babak pertama ini ku serahkan kepada kau sambil menenteng Ciseng Kiam La Yeuhu maju ke depan, sebalikannya keansan buat berteriak kau minggir dulu, persoalan kita cepat atau lambat pasti bisa diselesaikan. Sekarang aku tak punya semangat untuk menghadapi kau, aku ingin membunuh dua jana itu dulu, sebalikannya aku beranggapan urusan kita perlu segera diselesaikan lebih dulu, La Yeuhu, persoalan kita hanyalah urusan pribadi, sebalikannya membunuh Cialing Im adalah demi keamanan dan kesejahteraan umat manusia di seluruh dunia ini, kepentingan umum harus diutamakan, kau tahu sepak terjangtianmu kau, mendadak La Yeuhu bergelap tertawa. Melihat orang tidak berniat mundur, kau ansan buat semakin murta. Apalah yang kau tertawakan? Aku bicara dengan jujur, ku harap kau bisa membedakan kepentingan umum dan pribadi, tiba-tiba La Yeuhu menghentikan tawanya, ujarnya dingin. Ku tertawakan mulutnya yang suka mengundal teori lapuk itu, namun tidak menunjukkan sasarannya yang tepat, ketahuilah pertempuran kita sekarang ini sekaligus menyelesaikan kepentingan umum dan pribadi sekaligus, jangan kau lupa bahwa aku adalah U Kau Chu dari Tian Mokau, Kau ansan buat tercengang, katanya. Ku kira karena hendak mencari permusuhan dengan aku baru kau menjadi anggota Tian Mokau, La Yeuhu menarik muka desisnya. Kau ansan buat, kau terlalu pandang dirimu sendiri, jikalau hanya untuk menghadapi kau, mengandal pedang di tanganku ini sudah. Cukup berkalebihan, buat apa aku harus meminjam tenaga orang lain lalu apa tujuanmu demi usaha, selama hidup ayahku ilmu pedangnya tiada bandingan dan menjagoi dunia. Akhirnya dia tenggelam begitu saja tanpa meninggalkan nama, malah kera kematiannya bagiku konyol, maka aku harus melampiaskan penasarannya. Berderbah, kemana saja kau bisa membangun usahamu, justru kau menggunakan komplotan sesar sebagai tulang punggungmu, tutup mulutmu. Memang kau anggap dirinya paling murni dan menempuh jalan lurus paling tidak aku tidak pernah melakukan perbuatan melengar zaspri kemanusiaan, tidak salah, kau lebih beruntung dari aku, kelana di kangau jauh lebih padi dari aku, segala urusan seolah-olah sudah kurebut seluruhnya, kalau aku berjuang di dalam jalan lurus dan murni, sukses yang ku capai tentu tidak akan lebih humul dari kau, ketenaran namaku pasti juga tidak akan kumandang dari namamu, tegak sebagai laki-laki dan berjuang demi pardamaian dunia bukanlah untuk angkat nama dan menanam gengsi, itu kan pikiranmu. Ayahku mati jengkel gara-gara ayahmu, putra Liu Ihyu tidak bisa kelelap dan kena kau ungkuli begitu saja, aku harus memperjuangkan dan melampiaskan penasaran ini jadi hanya karena alasan itu belaka dan purat keansan buat berubah mukanya. Itu hanyalah alasan yang bisa dikatakan saja, masih banyak unsur-unsur lain yang sukarku kemukakan dengan kata-kata yang terang sejak aku belum pernah melihat kau. Sudah amat membrencimu. Dalam arti kata lain sejak aku mengetahui seluk-beluk urusan, lantas ku cantumkankah sebagai musuh hebatku yang terutama, maka aku harus bertentangan dengan kau di setiap tempat di berbagai bidang.